Pegiat lingkungan dari Safe Hour Borneo atau SOB menilai, debat calon presiden putaran kedua yang membahas isu sumber daya alam dan lingkungan hidup mengecewakan. Kedua calon presiden dianggap sama-sama tidak memiliki komitmen serius terkait lingkungan hidup. Kalau 02 memang kita lihat, kita tidak bisa nilai komitmennya karena dia belum melakukan. Tapi kalau dari 01 ya saya lihat tadi itu, dia memang tidak konsisten dengan komitmen-komitmen yang dia buat. Dia bilang dia mau nurunkan emisi, tapi ternyata pembukaan lahan masih terus terjadi. Dia masih ngasih izin-ngasih izin ke industri-industri untuk ekstraktif. Safrodin juga menggarisbawahi permohonan kasasi yang dilakukan pemerintah atas kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Hal ini menurutnya justru menunjukkan rendahnya komitmen Capres Petahana akan penanggulangan Karhutlah. Di kalau citizen world city itu, yang luagatan asap itu, itu kan meminta tanggung jawab pemerintah, negara, saat terjadi bencana kebakaran gitu kan. Nah, seharusnya ya ngakui saja gitu bahwa tuntutan-tuntutan dari masyarakat ini kan nggak terlalu ini. Itu hal baik gitu, kayak membangun rumah sakit, menyediakan kursus paru gitu-gitu kan. Itu kan bagus. Cuma kenapa gitu loh pemerintah malah justru tidak terima itu gitu. Malah lakukan upaya hukum lainnya kayak banding sampai sekarang kasasi. Para pegiat lingkungan lain juga mengungkapkan kekecewaannya di media sosial. Greenpeace Indonesia dalam laman Twitter mengungkapkan bahwa masih ada konflik agraria yang berusaha dinafikan dalam debat. Sementara konsorsium pembaruan agraria juga mencuitkan kekecewaannya atas pernyataan kedua Capres yang dianggap tidak paham isu ini. Hak asasi ID juga meluapkan kecewaan atas jawaban kedua Capres tentang sawit, betubara, dan properti. Para pegiat lingkungan ini merasa sudut pandang kedua Capres masih belum pro pada rakyat, isu sosial, dan ekosistem. Tim Leputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!